DPRD Kota Pekanbaru Namun dari kesimpulan reses yang telah terlaksana, masalah dominan masyarakat Kota Pekanbaru masih mengeluhkan banjir yang kerap terjadi ketika musim hujan tiba. Itu sering banjir. Jadi ini minta para Kota Pekanbaru mendapatkan memperhatikan dan menindakkan janjinya. Yang kedua, menyambut masalah urusan KTP. Urusan KTP termasuk yang disampaikan bagian saya sebetulnya, ini memang masih boleh terhadap pelayanan kurang rumah saat. Pendidikan yang juga bidang infrastruktur, bidang pemerintahan, bidang perhubungan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang olahraga, sosial dan budaya, bidang kebersihan dan perhitungan hidup. Semuanya telah berpahat seko. Berbagai aspek dari perhubungan masyarakat telah kami sampaikan dalam wakil-wakil ini sebagai aspirasi dari masyarakat yang kami lalui. Namun kami sangat mengharapkan agar pemerintah Kota Pekanbaru sudah dikonsepulasi dan menekankan kepada pembangunan infrastruktur. Terutama terkait banyaknya denangan air di sebagian besar titik di daerah kecamatan Tampan. Rapat paripurna ini digelar agar pemerintah Kota Pekanbaru dapat mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga ada perbaikan dan tindak lanjut dari pemerintah. Nurwahyu Restiani dan Sukiarto melaporkan.